Intro Saya mau tanya mengenai hadis Nabi SAW tentang tanda-tanda kiamat yaitu berlomba-lomba meninggikan bangunan Apakah itu sesuai dengan kondisi di sekitar Masjid Haram saat ini? Kalau iya apakah hal itu tidak lebih baik dicegah? Lalu bagaimana menurut Ustaz mengenai mall di sekitar Masjid Haram yang menjual produk-produk Nasrani seperti pakaian apakah hal itu baik? Tanda-tanda hari kiamat ini, Marwan ini nanti, ini kita bicara mu'jizat Tanda-tanda hari kiamat kita akan jelaskan nanti Tapi sudah terlanjur dibaca bagaimana? Baiklah, itu ada riwayat yang masih dikursisikan ulama tentang kesohihannya Ada yang mengatakan derajat sampai Hasan Kalau akan terbangun bangunan-bangunan besar di sekitar Masjid Haram Bahasannya memang begitu hadisnya Kalau ada hadis suhi yang menjelaskan Tanda-tanda hari kiamat dan hadis suhi Mengatakan pengembala-pengembala kambing akan berlomba-lomba membangun bangunan-bangunan yang besar Kalau ini ulama tanggapi terjadi sekarang di beberapa negara Arab Seperti Imarat, Qatar Kemudian Kuwait Itu Imarat Kalau Dubai sama Budabi masuk Imarat Negeri Imarat Ini semua teman-teman Beberapa puluh tahun yang lalu pengembala kambing semua rajanya Sampai Raja Imarat menceritakan Yang tinggal di Abu Dhabi menjelaskan Dia bilang empat puluh tahun yang lalu saja Empat puluh tahun yang lalu Saya masih mengingat rumah ayah saya di padang pasir di Kemah Dan kami mengembala kambing Sekarang jadi Raja yang memiliki building tidak ada yang kalahkan di dunia Itu terjadi Tapi kalau hadis tentang Tanda-tanda hari kiamat ya tentunya Hadis tentang masalah bangunan besar di sekitar haram Ini yang saya bilang tadi masih selisih diantara para ulama tentang derajat kesohihannya Tapi ada yang menghasankannya Dan memang itu betul Sekarang di sekitar haram Kalau masalah mencegah tidak bisa dicegah Mustahil Penyampaian Nabi SAW dan tanda-tanda hari kiamat Bukan untuk dicegah Gak bisa dicegah Informasi wahyu Ini akan terjadi loh Kita enaknya sudah punya bocorannya saja Tapi kalau antung mencegah gak bisa Mustahil dicegah Itu dengan sunnatullah pasti akan terjadi Sebagaimana kiamat terjadi Sebagaimana mati akan terjadi Gak bisa dicegah Gak mungkin dicegah Dan tanda-tanda kiamat kita akan jelaskan Ada kecil dan ada besar Ini tanda-tanda kiamat kecil sebenarnya Termasuk ada hadis yang menjelaskan Kalau gunung-gunung Mekah akan diratakan Dan sekarang diratakan banyak gunung-gunung Mekah Dijadikan jalan-jalan Gak bisa Sekarang kalau tidak dilakukan itu Gak bisa nampung jemaah haji Sekarang desak-desakan orang Kalau tidak dibongkar gunung Umar Ada gunung ada Jabal Umar namanya Yang sekarang dibongkar oleh kerajaan Saudi itu Dibangun-bangunan itu memang gak bisa Gak ada lagi perluasan kemana Karena Kaabah itu teman-teman Berada di lembah ya Kalau antum tahu gambar aslinya Itu ada gunung besar As-Suaida dengan Abi Kubais Dua gunung besar itu Lembahnya Kaabah tengah-tengahnya Jadi memang gunung ini harus hilang ini Gak bisa enggak Baru bisa perluasan kota di sekitar situ Apalagi Mesyid Haram sekarang Tiap tahun bertambah orang Mesyid Haram sekarang dibangun Kalau gak salah enam kali lipat Dari jumlah yang Dari luas yang sebenarnya Yang ada Yang sekarang lebih luas Begitu juga di Mesyid Nabawi dibangun Jadi memang itu terjadi Itu tidak mungkin bisa dicegah Kalau masalah di sekitar Mesyid Haram Orang jual produk Nasrani Gak ada masalah jual produknya orang kafir Selama produk itu halal Nabi SAW dan para sahabat Interaksi dengan Yahudi Dalam transaksi jual-beli Nabi SAW dalam hadis 10 hari Pernah utang kurma Malah dengan orang-orang Yahudi Boleh antum bermuamalah dengan orang kafir Siapa yang ngelarang ini Boleh bermuamalah dengan mereka Selama bukan muamalah yang haram Selamat menikmati Like and subscribe Like and subscribe Like and subscribe Like and subscribe